Halo, salam sejahtera. Bertemu kemarin dengan Ibu FD di Pelajaran Sosiologi di kelas 10. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Yaitu ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, ada empati, dan juga ada simpati. Nah, dan itu kemarin sudah Ibu jelaskan dan Ibu harap anak-anak sekalian sudah paham. Nah, oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai bentuk interaksi sosial. Nah, ternyata dalam proses interaksi sosial menghasilkan secara garis besar ya, menghasilkan dua proses. Nah, yang pertama adalah proses asosiatif. Nah, dan yang kedua adalah proses disosiatif. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses asosiatif yang meliputi kerjasama dan akomodasi. Nah, dan pertemuan ikutnya kita akan membahas tetap mengenai proses asosiatif. Tetapi kali ini kita akan membahas ya, lanjutkan dari akomodasi dan akulturasi dan asimilasi. Nah, seperti biasa, persiapkan buku paket kamu. Karena apa? Karena banyak ya materi ini yang bisa kamu lihat lebih jelas nanti di buku paket dan dari referensi-referensi yang lainnya. Nah, agar kamu lebih paham sebenarnya apa itu bentuk interaksi sosial asosiatif. Asosiatif berarti kita akan membicara mengenai interaksi sosial yang mengarah ke hal yang positif. Nah, berarti interaksinya akan berjalan dengan baik. Sehingga menghasilkan kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Baik, kali ini kita langsung masuk ke materi kita ya mengenai proses asosiatif. Nah, seperti ibu singgung tadi bahwa dalam melakukan interaksi akhirnya terjadi dua proses yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Nah, kalau berbicara mengenai proses asosiatif, nah berarti kita akan berbicara mengenai proses yang mengarah ke hal yang positif. Nah, berarti disitu terjadi keserasian atau kesamaan dalam pandangan atau arah pola pikir. Nah, itu adalah proses asosiatif. Nah, dalam proses asosiatif ini meliputi beberapa unsur. Nah, secara garis besar ya ada empat unsur yaitu kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Nah, inilah yang akan kita bahas mengenai proses asosiatif. Nah, tetapi kali ini kita akan hanya membahas dua saja yaitu kerjasama dan akomodasi. Baik, langsung saja ya kita akan berbicara mengenai kerjasama. Siapa yang tidak tahu apa arti kerjasama? Nah, kalau berbicara mengenai kerjasama ini adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, berarti mereka itu secara bergotong-royong mengerjakan sesuatu. Nah, ini bisa kamu lihat dalam gambar slide kita ya. Mereka dapat terlihat ada beberapa orang yang bersama-sama megang kayu. Nah, tentunya mereka ini seperti ingin membangun sebuah rumah. Nah, mengapa mereka bisa kerjasama berarti adanya kesamaan dalam pandangan atau keserasian. Nah, itulah ya adanya interaksi hubungan timur balik antara individu dengan individu dan melahirkan kerjasama. Nah, baik. Sebenarnya, kerjasama ini sebenarnya meliputi ada tiga bentuk. Nah, itu bisa kamu lihat di buku kamu ya. Nah, yaitu bargaining atau tawar-menawar. Nah, siapa yang tidak pernah melakukan tawar-menawar? Nah, mengapa kamu melakukan tawar-menawar? Tentu adanya keserasian. Nah, mungkin itu sudah kita lakukan apabila kita melakukan suatu aktivitas belanja di pasar. Nah, yang kedua, kooptasi. Nah, apa kooptasi? Nah, ini harus bisa kamu ingat. Kalau berbicara mengenai kooptasi atau kooptisian, ini suatu penerimaan. Walaupun kita tidak suka, tetapi akhirnya kita itu harus mau ikut. Nah, terhadap pimpinan kita yang baru. Nah, misalnya pada saat kita berganti presiden, misalnya kamu inginnya yang menjadi presiden itu Bapak SBY. Nah, tapi nyatanya Bapak Jokowi. Mau tidak mau, agar tidak terjadi konflik, akhirnya kamu tetap mau mengakui atau mengikuti arahan dari Bapak Presiden Jokowi. Nah, itu kooptasi. Nah, berikutnya adalah koalisi. Nah, siapa yang tidak pernah mendengar kata koalisi? Nah, kalau kamu tidak pernah mendengar kata koalisi, baik di sini kita akan jelaskan. Kalau berbicara mengenai koalisi, berarti di situ ada kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu ya ada pilkada, bukan pemilu, pemilihan umum presiden. Nah, akhirnya begitu banyak partai, multi-partai di Indonesia ini akhirnya menjadi kecil hanya beberapa partai. Yaitu apa kemarin? Bapak Jokowi, PDI, Bapak Prabowo, Gerindrana. Kemana partai-partai yang lain? Akhirnya mereka berkoalisi apakah memilih pro ke PDI atau pro ke Gerindrana. Nah, itu adalah koalisi, bergabung dengan organisasi yang lain. Nah, itu adalah bentuk proses asosiatif kerjasama. Nah, yang berikutnya akomodasi. Nah, apa itu akomodasi? Kalau berbicara mengenai akomodasi, ini adalah suatu proses atau sering diartikan sebagai usaha manusia untuk meredakan atau meredam. Suatu pertentangan atau usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Bisa diartikan akomodasi adalah usaha untuk meringankan, meredakan konflik antara manusia atau antara organisasi. Nah, baik. Kalau berbicara mengenai akomodasi, ini banyak jenis nih ya, bisa terlihat di slide atau di buku kamu. Nah, ada beberapa jenis. Nah, bentuk akomodasi. Yang pertama, koersi. Nah, kalau berbicara mengenai koersi, bentuk akomodasinya ini dilaksanakan dengan maksud padanya paksaan. Nah, misalnya ya, pada saat ada orang menyewa rumah, belum dibayar, akhirnya sang pemilik rumah memaksa siang-sang penyewa rumah untuk membayar uang sewa. Nah, agar apa ya? Agar bisa terus si penyewa bisa tetap tinggal di rumah yang dia tempati. Nah, itu koersi. Bentuk penyelesaian konflik koersi. Paksaan. Nah, yang berikutnya, apa itu? Kalau di sini, kita ikuti lagi yang bisa lihat ya. Arbitrasenah. Kalau berbicara mengenai nanti arbitrasenah, berarti di sini ada dua orang yang bertikai. Nah, saling bertikai, saling bermusuhan. Tapi, dipaksa oleh pihak ketiga untuk berdamai. Nah, misalnya pada saat kamu di sekolah ya, ada yang bertengkar antara kelas 10 IPS 1, IPS 2. Mau tidak mau harus dibawa ke BP. Nah, sampai di BP dipaksa. Nah, mau tidak mau harus berdamai apabila kamu mau tetap bersekolah di Sema Katolik. Nah, itu arbitrasenah ada orang ketiga. Tetap orang ketiga di situ, sifatnya memaksa. Nah, berikutnya adalah konsiliasi. Nah, kalau berbicara mengenai konsiliasi, ini adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih untuk tercapainya suatu persetujuan bersama. Nah, misalnya yang ini sering kita lihat ya. antara pihak lembaga. Misalnya di jalan raya, nah ada angkutan, ada juga yang menertibkan. Nah, pada sering sekali terjadi konflik antara sepihak angkut dengan orang yang mengutip distribusi atau di-LAJ. Nah, tapi akhirnya ya, agar tidak berlarut-larut-larutnya, akhirnya dipertemukan kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar secara bersama-sama. Itu konsiliasi. Nah, selanjutnya adalah stalemate. Nah, ini kalau berbicara mengenai stalemate, ini adalah sebenarnya orang yang bertiga itu sama-sama kuat. Nah, sama-sama negara, misalnya kalau kita bawa ke dunia, ada negara Amerika Serikat, ada negara Rusia, mereka sama-sama negara super power. Nah, kalau dia stalemate, berarti ya mereka itu saling diam saja. Karena mereka sama-sama super power, itu stalemate. Nah, berikutnya adalah segregasi. Nah, kalau berbicara mengenai segregasi, ini adalah upaya untuk saling memisahkan diri dan saling menghindar. Nah, misalnya kita lagi bermutuhkan, bagaimana ya supaya diantara kami tidak terjadi konflik? Oh, baiknya untuk beberapa hari ini saya tidak bertemu dengan dia. Nah, atau saling menghindar. Itu segregasi. Nah, selanjutnya adalah subjugation. Nah, apa itu subjugation? Nah, berarti di sini, di sini mereka itu menerima apa-apa saja tanpa ada memberikan komentar kepada orang lain. Artinya ya, tetap diam saja. Nah, berikutnya adalah minority concern. Apa itu minority concern? Nah, berbicara mengenai minority concern berarti di sini ada suara terbanyak. Nah, siapa yang paling banyak? Nah, misalnya pada saat memilih ketua kelas, siapa yang memilih A, siapa yang memilih B. Pada saat banyak yang memilih A, walaupun ada yang meras tidak senang, mau tidak mau, dia harus mengikuti suara terbanyak. Minority concern. Nah, ini juga hampir sama dengan minority ya, suara terbanyak. Nah, berikutnya adalah case fire atau kencatan senjata. Apa itu kencatan senjata? Nah, ini adalah menangguhkan permusuhan atau peperangan dalam jangka waktu tertentu. Nah, artinya pada saat ada peperangan, mereka akhirnya berkata, yuk kita diam dulu lah. Nah, kita jangan berperang dulu, kira-kira apa, kira-kira yang kita lakukan, mana tahu kita bisa rucuk, tanpa harus ada peperangan lagi. Nah, itu adalah case fire atau kencatan senjata. Nah, berikutnya ada kompromi. Nah, apa itu kompromi? Nah, kalau bicara mengenai kompromi, berarti inilah di mana masing-masing pihak yang terlibat mengurangi tuntutan. Berarti mereka itu tukar pikiran. Nah, sudah lah. Nah, aku kurangilah. Asal kamu bisa memperbaiki sifatmu, saya bisa memaafkanmu. Nah, sebaliknya, ya kalau begitu saya akan merubah sikap saya, itu namanya kompromi. Tentu kita sering melakukan kompromi. Nah, berikutnya adalah mediasi. Nah, mediasi, kamu lihat di set ya, dia berdampingan dengan arbitrasenah. Hampir mirip dengan arbitrasenah. Nah, bedanya, kalau arbitrasenah pihak ketiga itu memaksa, kalau mediasi, pihak ketiga itu tidak memaksa. Tapi dia hanya memberikan kerebasan kepada orang yang bertiket untuk apa? Rujuk atau tetap bermusuhan. Dia hanya sebagai penasihat saja, pemberi, masukan. Jadi, ini harus kamu ingat ya, kalau tidak arbitrasenah, orang ketiga itu memaksa. Kalau mediasi, orang ketiga hanya sebagai penasihat. Nah, berikutnya adalah toleransi. Nah, apa toleransi? Wah, kalau toleransi ini berarti, ya, saling menghormati. Ya, walaupun kita berbeda, tapi kita saling menghargai. Nah, itu toleransi. Nah, berikutnya, adjudikasi. Wah, kalau berbicara mengenai adjudikasi, ini bentuk nanti. Kalau ada konflik, ujung-ujungnya dibawa ke pengadilan. Nah, apa tujuannya? Agar konflik bisa segera diselesaikan. Itu adjudikasi, ya. Adjudikasi berarti bentuk suatu usaha penyelesaian perkara dengan cara membawa ke pengadilan. Nah, berikutnya adalah eliminasi. Nah, apa itu eliminasi? Nah, kalau nanti berbicara mengenai eliminasi, berarti ya, orang yang bertiga itu, ya, dijauhkan dulu. Nah, atau masing-masing itu diberi waktu untuk intropeksi diri. Itu eliminasi. Yang berikutnya, keputusan mayoritas. Hampir mirip tadi ya. Kalau tadi minoriti ya, keputusan paling sedikit. Kalau mayoritas, mengikuti keputusan terbanyak. Nah, yang berikutnya adalah konversi. Apa itu konversi? Nah, yaitu penyelesaian konflik apabila salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Nah, inilah ya, ini adalah beberapa bentuk-bentuk akomodasi. Jadi, anak-anak ibu sekalian, sebenarnya dalam sosiologi ini, istilah-istilah ini yang harus kamu ingat. Karena masing-masing ini mirip artinya. Nah, tetapi ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu, anak kami di kelas 10, ibu harapkan kamu semakin paham mengenai apa itu sosiologi, apa itu interaksi sosial, apa itu proses asosiatif. Nah, di pertemuan berikutnya, kita akan tetap membicarakan mengenai proses asosiatif, tapi pada saat ini kita akan membicarakan mengenai asimilasi dan akulturasi. Nah, demikianlah materi kita pada minggu ini. Ibu harap, anak-anak ibu sekalian sudah paham. Apabila kurang paham, kamu bisa bertanya kepada ibu. Nah, terima kasih.